selamat menikmati atau berhalangan menyampaikan materi ini yang pertama saya ucapkan selamat bagi anak anda semua yang telah menjadi siswa baru di SMPIT Darul Quran ini semoga nanti menjadi pelajar-pelajar yang sukses dan menjadi pelajar yang dapat mengamalkan ilmunya dengan baik disini saya akan menjelaskan kurikulum pembelajaran di sekolah kita sebelum saya menjelaskan kurikulum yang akan kita jalani selama masa pandemi ini saya jelaskan dulu kurikulum yang biasanya kita gunakan jika tidak ada pandemi jadi ketika keadaannya normal jadi masuk sekolah itu jam 6.30 anak-anak sudah harus datang ke sekolah 6.30 itu anak-anak sholat duha terlebih dahulu setelah sholat duha sampai jam 7 nanti jam 7 sampai jam 8 itu ada kelas al-miftah yaitu metode cepat membaca kitab kumih setelah al-miftah selesai jam 8 sekolah akan dimulai pelajaran reguler jam 8 mulai jadi jam 8 sudah mulai masuk kelas masing-masing jam 8 sampai jam 12 jam 12 nanti ada istirahat sampai setengah 1 istirahat makan dan sholat duhur dan setelah itu jam 12.30 sampai jam 3 itu pelajaran kembali terus nanti jam 3 sudah pulang tapi sebelum pulang semua anak diwajibkan untuk sholat asar setelah sholat asar bisa kembali ke rumahnya masing-masing itu kalau pembelajarannya normal tidak pas pada masa pandemi seperti ini jika pada masa pandemi seperti ini beda jadi kami mempunyai 3 skema yang akan kami laksanakan untuk masa pandemi ini yang pertama untuk daring jadi daring itu untuk siswa yang siap online yaitu siswa yang mempunyai HP dan mempunyai kuota yang cukup untuk dapat melakukan pembelajaran online yang kedua itu pembelajaran offline jadi kami juga mengkomodir siswa-siswa yang misalkan hanya mempunyai HP tapi tidak mampu membeli kuota yang ketiga itu siswa yang tidak mempunyai HP dan otomatis tidak mempunyai kuota jadi ada 3 skema itu yang kami akan laksanakan skema pertama yaitu bagi anak-anak atau ananda yang sudah setiap pembelajaran online yang mempunyai HP dan mampu membeli kuota nanti pembelajarannya dimulai pembelajarannya lewat video video nanti video pembelajaran akan kami upload di Youtube dan sesuai jadwal pelajaran yang ada jadi nanti pembelajarannya mulai dari jam 8 sampai jam 12 jadi setiap hari ada 2 mampu yang dibagi jadi setiap mampu hanya 2 jam pembelajaran bagi yang online anak-anak harus ready di depan HP-nya atau di depan laptop atau di depan komputer itu mulai jam 8 sampai jam 12 nanti jam 12 bapak ibu guru akan mengupload video di Youtube dan anak-anak semua siswa-siswi kami dapat mengaksesnya dan melihat materi video tersebut misalkan hari Senin adalah Matematika dan Bahasa Indonesia jadi jam 8 itu guru Matematika sudah mulai mengupload materi di Youtube dan mengeser melalui wali kelas nanti materi-materinya dan setelah itu anak-anak bisa melihat materinya dan setelah melihat materinya nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang materi tersebut anak-anak bisa menanyakan langsung kepada guru MAPEL tersebut misalkan guru MAPEL Matematika misalkan saya yang ngajar hari Senin jadi anak-anak nanti yang online bisa chat lewat bapak ibu melalui WA aplikasi selain WA yang kami gunakan itu adalah Google Classroom jadi nanti video selain di-upload di WA nanti juga ada di Google Classroom apa itu Google Classroom nanti ada penjelasan sendiri tentang Google Classroom dan penggunaannya setelah di-upload dan bertanya jadi misalkan matematika jam 8 sampai jam 10 jadi bapak ibu guru itu akan fast respon di jam tersebut dari jam 8 sampai jam bagaimana kalau kalian mau tanya materinya misalkan di atas jam itu bapak ibu guru tetap akan menjawab tetapi tidak se-fast respon ketika jam yang telah ditentukan nanti juga ada tugas tugas selain materi video nanti juga ada tugas tugasnya juga akan di-share lewat Google Classroom GCR atau di WA skemanya begini jadi tugas hari Senin dan Selasa itu dikumpulkan hari Rabu jadi kalian ketika mengerjakan pekerjaan dari Senin dan Selasa bisa dikumpulkan hari Rabu terus pekerjaan MAPL yang hari Rabu sampai Sabtu itu nanti bisa dikumpulkan hari Senin jadi seminggu itu kalian mengumpulkan tugasnya dua kali itu maksimal pengumpulan tugas ya jadi apakah boleh ketika sebelum misalkan ada tugas hari Senin matematika ternyata hari Senin itu sudah selesai apakah boleh dikumpulkan hari Senin itu tentu saja boleh jadi misalkan pengumpulan hari Rabu itu hanya waktu maksimal yang ditentukan untuk mengerjakan soal yang kedua bagi siswa yang tidak mampu membeli kota tapi mempunyai HP jadi ada beberapa siswa yang kondisinya seperti itu kami juga wadai bagi kalian yang mungkin tidak mempunyai kota atau sulit membeli kota tapi tetap mempunyai HP Android yang kompatibel untuk melihat video skemanya adalah sama seperti yang di atas kalian tetap belajar menggunakan video nanti juga ada tanya jawab terus juga ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang harus kalian kumpulkan tapi karena kalian tidak bisa mengunduh langsung atau melihat langsung secara online kalian bisa datang ke sekolah untuk mengambil materi tersebut jadi ketika materi hari Senin kalian datang ke sekolah hari Senin untuk mengambil materi dan kumpulkan hari Rabu jadi materi hari Senin Selasa itu diambil di sekolah hari Senin dan dikumpulkan hari Rabu nanti materi hari Rabu Kamis, Jumat, Sabtu itu diambil hari Rabu dan dikumpulkan lagi hari Senin and seterusnya formatnya bagaimana Pak kalau misalkan kalian di rumah belajar dan ada pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru nanti kalian bisa tanya melalui SMS atau misalkan telpon juga boleh kalau Bapak Ibu Guru berkenan nanti kalian izin dulu misalkan kalau mau telpon terus biasanya walaupun tidak mampu membeli kota biasanya kalian mampu membeli atau misalnya memakai kota WA chat WA nah itu bisa ditanyakan lewat WA atau SMS untuk pengode pengumpulannya seperti itu sama dikumpulkan mengambil materi hari Senin mengumpulkan hari Rabu mengambil materi hari Rabu Jumat, Sabtu Kamis, Jumat, Sabtu nanti mengumpulkannya hari Senin itu dan seterusnya dan skema terakhir buat anak-anak atau siswa-siswa kami yang tidak mempunyai HP skemanya yang pertama bagi kalian yang tidak mempunyai HP bisa berusaha dulu meminjam HP untuk pembelajaran kali ini tidak harus kalian punya HP tapi kalau kalian bisa meminjam nanti skemanya sama persis seperti teman-teman kalian yang mempunyai HP tetapi tidak mampu membeli kota atau memang misalkan saya tidak bisa Pak mencari pinjaman sama sekali bagaimana apakah saya tetap bisa belajar jawabannya tetap bisa caranya bagaimana bagi kalian yang tidak mempunyai HP kalian bisa datang ke sekolah setiap hari untuk belajar kok begitu Pak ini kayaknya kok enak datang ke sekolah setiap hari belajar keadaan ini kami ambil karena kita harus bisa menangkung semua skema atau kemungkinan yang mungkin dan kami sudah mendata siswa-siswa kami siapa saja yang punya HP punya HP dan mampu membeli kota punya HP dan tidak punya HP kami sudah mendata dan ternyata hanya sebagian kecil siswa kami yang tidak mempunyai HP makanya kami memberanikan diri untuk anak-anak yang tidak mempunyai HP dapat datang ke sekolah untuk melihat materi materi dapat dilihat dari video yang diputarkan Bapak Ibu di sekolah melalui LCD proyektor ataupun nanti komputer bagaimana cara sistem bertanya kepada guru misalkan tidak punya HP ini sulit untuk mengerjakan soal nanti di sekolah itu Bapak Ibu guru sesuai mata pelajarannya per hari itu akan standby di sekolah sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah kami buat nanti jadwal pelajarannya akan kami distribusikan setelah MPLS ini selesai mungkin itu penjelasan dari saya mewakili wakil kurikulum Bu Ila saya ucapkan sekali lagi selamat datang di SMPIT Darukur Semoga kita belajar daring ini dengan beberapa skema dengan senang dan dapat memaksimalkan potensi kalian walaupun pandemi seperti ini dari saya cukup ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati